basic 9 membuat sub-display pada highway cloud skada software oke sub-display yang dimaksud adalah itu biasanya menu ya menu hanya sebagian kecil yang kita tampilkan contohnya buat settingan karena settingannya hanya sedikit jadi kita hanya menampilkan menu sedikit nah ini fungsi sub-display ya contohnya adalah seperti ini saya ke project profile nah disini saya membuat display baru ya nah disini saya checklist sub-display ya nah disini misalkan menu settingan nih ada menu settingan dan ini bisa untuk ukuran screen-nya kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita misalkan saya 400 kali 250 nah ini backgroundnya kalian juga bisa sesuaikan ini saya oke Hai hadiahnya sebagian kecil misalkan disini ada menu setting ya untuk yang lain-lainnya kalian bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kalian ya ini hanya sampling aja kita paste aja kita luruskan nah setelah ini keluar nanti harus ada close-nya ya untuk di close nah untuk close kita saya membuat menggunakan ini menggunakan ini picture operasional button ya misalkan ini saya taruh dimana boleh nah ini saya pilih close the sub-display ya ini picture-nya kalian bisa sesuaikan ya misalkan mau pakai close ataupun mau pakai picture ataupun saya hanya tulisan saya tidak tahanlah saya X untuk close-nya phone-nya saya ubah color-nya saya buat merah nah seperti ini sorry ininya save-nya saya discard saya hilangkan nah jadi tinggal tulisan ya saya buat disini untuk close-nya oke nah setelah itu saya balik ke main display nah untuk menampilkan sub-display tadi sama saya menggunakan picture operasional button ya katakanlah disini saya panggil nah disini saya pilih pop-up display ya pop-up display dan ini saya panggil sub-displaynya ini settingan yang tadi nah disini ada position nah position itu maksudnya kita mau menampilkan sub-display itu dimana top-flap di atas kiri di atas tengah di atas kanan atau left-middle atau di tengah nah saya ingin membuat disini ya kanan bawah ini kanan bawah saya oke oke nanti muncul disini eh sorry saya double click lagi ini saya disini saya kasih setting untuk keterangannya font-nya saya coba besarkan jadi 14 contohnya adalah seperti ini oke kita praktekkan plane simulation oke dan hasilnya adalah seperti ini saya klik setting nah muncul pop-up disini ya saya close nah kalau yang ini beda ini pindah layar nah ini pindah layar kalau yang pop-up setting maka akan menampilkan di atas screen itu sendiri ya seperti ini jadi kita isi setelah itu kita close oke sangat simpel bukan jangan lupa menggunakan highwell product biar murah asal awet daripada mahal tapi lebih awet wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih